Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Trigonal Software. Pada video kali ini kita akan belajar tentang salah satu fitur di menu pembelian, yaitu daftar pembayaran. Nah daftar pembayaran ini hanya digunakan jika kawan-kawan melakukan pembelian, lalu melakukan pembayaran sebagian, atau melakukan pembayaran secara kredit. Saya akan buka di sini, ketika kita mengisi item, di bawah kan kita harus isi nih. Berapa total yang harus kita bayarkan, kita buat besar dulu, biasanya seperti ini ya. Jika kawan-kawan membayar sebagian, misalkan kita bayar Rp. 500.000, nah ini tentunya sisanya harus dibayar, atau jika seluruhnya tidak dibayarkan saat itu, jadi secara kredit. Nah jika kawan-kawan membayar seluruh biaya, Nah jika seperti ini, seluruhnya tunai, otomatis kawan-kawan tidak membutuhkan, atau pembelian tersebut, ya tidak perlu menggunakan daftar pembayaran, tidak ada yang perlu dibayar. Baik, menu daftar pembayaran ini, akan menampilkan seluruh pembayaran yang sudah dilakukan, jadi tidak menampilkan hutang-hutangnya, tidak menampilkan kewajiban-kewajiban kita, tetapi yang sudah dibayarkan akan muncul di sini. Nah sebelumnya, saya sudah melakukan pembelian secara kredit, jadi seluruh jumlah ini belum dibayarkan sama sekali, dan kita akan membayarnya melalui menu daftar pembayaran. Oke, caranya sama seperti yang lain, kita klik tambah, nah disini kita ditampilkan, menu seperti biasa, oke, untuk pembayaran ini kita harus isi supplier pertama kali, jadi akan terfilter berdasarkan supplier, kepada PT, kepada Elang Perkasa kita tidak punya hutang, kepada Harapan Bersama, ada hutang sebelumnya, kepada Marisanogra tidak ada, Mayur Indah tidak ada, Mutiara tidak ada, Nah tadi, yang saya buat di sini, kepada Garuda Mahakarya ya, 8.800, nah itu yang akan kita bayarkan, Garuda Mahakarya. Oke, ini kode akun, kita harus pilih, kode akun itu adalah, dari mana uang itu kita keluarkan, karena kita membayar. Nah disini ada kas kecil, Bank BCA, Bank Mandiri, nah pembahasan tentang, cara membuat akun bank ini juga ada video lain. Silahkan dicari, tentang bank, ya, disini kita contohkan, kita mengambil uangnya, dari kas kecil, kita ambil dari kas kecil, cara bayarnya tunai, jika memang tunai, nah untuk pembayaran melalui cek, dan lainnya, akan dibahas melalui video yang lain, kita contohkan disini, tunai. Oke, kemudian kita isi, berapa jumlah yang hendak dibayar, disini kita bisa isi, kita bisa isi sesuai, yang akan kita bayarkan, seluruhnya atau sebagian, misalkan kita bayarkan sebagian, sejumlah 4 juta, Baik, maka total bayarnya akan muncul disini. Nah jika memang, ada ketentuan, biasanya, supplier memberikan ketentuan, jika dibayarkan, sebelum, tanggal sekian, maka mendapat potongan sekian. Nah itu kita bisa menggunakan, kolom ini, total potongan. Nah pengisiannya, di mana? Di atas, tetap, ya. Misalkan kita, misalkan saja, kita mendapatkan potongan 200 ribu. Oke, ini langsung menjadi 0, coba kita isi lagi. 4 juta. Oke, jadi pengisiannya harus dari kiri dulu ya, kita isi dulu potongannya, baru jumlah bayarnya, baru akan tampil disini. Nah ini akuntansinya saja, penjelasan bahwa ini akan masuk ke keringanan hutang. Oke, setelah selesai, kita bisa klik bayar. Proses, setelah itu kita simpan. Klik bayar ini, opsional saja. Kita bisa klik simpan. Setelah tersimpan, maka, transaksi ini, akan masuk ke dalam daftar pembayaran hutang. Nah kita akan buat satu lagi, kita akan coba lunasi hutang kita kepada Geruda Maha Karya. Dan kita akan menggunakan transfer. Misalkan dari rekening BCA. Nah sekarang, semua sudah terbayarkan. Lunas, ini akun perkiraannya. Dari akun kas kecil terpotong 4 juta, dari bank BCA terpotong 4 juta sekian. baik itu untuk membayar hutang dari menu pembelian. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Klik like jika video ini bermanfaat, dan tinggalkan pesan di kolom komentar juga. Subscribe channel Trigonal Software, dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.